Nah buat kalian jangan lupa subscribe Koi04, share juga, komen, like, oke? Oke guys, what's up? Balik lagi di Youtube gue ya. Kali ini ada paketan nih, baru beli. Jadi fun belt buat si Mioje karena udah setahunan lebih juga pake yang merek CDR. Sekarang mau coba pake yang Daytona ya, karena kampas, kampas otomatis atau kampas gandanya udah pake Daytona. Sekarang kita coba produk dari fun beltnya. Kalau ini nih kertasnya, ini ada tulisan nih. Ini untuk motor Mioje. Di sini untuk GMA, Daytona Mioje 115, Vino 115. Nah ini kita buka. Ini kayak gini ya. Jadi biasanya juga Daytona ngejual juga. Kalau yang biasanya di tengah sini ada paketan sama roller. Cuman harganya beda, tapi karena roller YM masih awet dan mantap. Jadi gue cuma beli ini aja ya, fun belt aja. Ini ada tulisannya di sini. Untuk Mioje, Vino, Vino Fi, Mio GT. Nah ini bisa ke motor motor ini bro. Untuk kodenya sendiri, 54P ya. Ini kayak gini paketannya. Terus disini kita lihat, disini, katanya sih ini lebih awet ya. 20% daripada fun belt ORI. Terus di sisi sininya ada tulisan lebih tahan gitu kekuatannya. Ketekanan mesinnya. Tekanan CPT. Terus ini ada penjelasannya sih disini. Terus cara masangnya juga ada di sini. Ini tulisannya ke arah mana nanti kalau kalian pasang ada di sini. Untuk petunjuknya sendiri. Langsung aja nih kita buka, kita lihat. Kayak gimana fun beltnya. Oke ini bahannya kayak gini. Ini tulisannya di Daytona. Terus kalau kita lihat ke dalam sininya. Ini berarti kalau TDR itu geriginya lebih besar ya. Kalau ini kan geriginya agak-agak kecil nih kelihatan. Kalau TDR lebih besar. Nah cuman katanya ini lebih awet sih. Buat pemakaian harian makanya kita mau cobain ini. Karena fun belt yang gini tuh ada umur pakenya. Makanya langsung aja mau diganti. Pake Daytona ya. Oke bro langsung aja nih. Langsung mau masang ya. Kita bongkar CPT si Miojinya. Oke bro. Jadi disini langsung aja ya. Dibuka CPT nya pake tracker. Langsung dibuka. Di kunci dulu trackernya. Baru kita buka pake kunci shock ukuran 17 ya. Oke bro. Jadi disini gue lepasin pelan-pelan ya. Pake kunci shock ukurannya yang 17. Ini harus pelan-pelan supaya DRAT nya itu gak. Gak aus gitu. Sama gak kemakan. Nah ini udah kelepas. Kipas. Bautnya sama. Tinggal ini. Lepas. Kipas rollernya. Kipas. Kuli nya. Jadi disini gue mau sekalian. Kasih tau aja ya. Spek CPT. Mioj gue. Siapa tau kalian mau nurutin juga. Spek CPT nya. Supaya sama kayak si Mioj yang gue ya. Jadi per CPT. KTC 1500. Per kampas nya. KTC juga 1500. Mangkok. Mangkoknya custom. Kampas gandanya Daytona. Rumah roller sama kipas. Dibubut 13,5 derajat. Sama. Udah dicoak juga. Terus rollernya pake. 7 gram 3 biji. 8 gram 3 biji di sling ya. Nah kalo fan belt nya ini. TDR nya. Udah kayak gini sih kondisinya. Makanya takut. Takutnya putus gitu. Karena udah setahun lebih pemakaian. Jadi langsung aja diganti ya bro. Biar makin mantep. Nah ini disini langsung aja otw. Pasangin. Si fan belt nya. Ini. Fan belt nya ini. Daytona katanya. 20% lebih awet. Daripada fan belt. Standarnya ya. Jadi. Pasti ini. Awet sih. Buat dipake. Harian gitu. Itu. Ataupun. Dipake buat. Ya. Geber-geber. Pasti. Mantep banget ini bro. Nah disini. Ring nya. Diganti ya. Pake yang. Kecil. Dari. YM Racing. Harganya murah sih. Cuma. 10ribuan. Supaya lebih. Eh. Berasa aja. Ketenaganya gitu. Ring nya diganti. Yang lebih kecil. Langsung aja nih bro. Fan belt udah kepasang. Tinggal pasang. Puli kipasnya. Sama bautnya. Nah gue juga mau ngasih tau nih bro. Kalian. Jadi kalau masang. Awalin dulu. Pake tangan dulu ya. Untuk murahnya. Supaya. Masangnya itu presisi. Nah kalau udah. Agak kenceng. Baru lah. Kalian pake. Tracker CPT nya ya. Supaya makin. Kenceng nih. Masangnya. Jadi gak. Gak akan. Longgar gitu. Murnya. Mantap bro. Tempel. Huitnya. Tera. Tempel. Tempel. Oke bro, jadi ini udah kepasang ya Jadi ini udah dipasang ya, kita langsung aja nyalain ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!